Satu, dua, tiga Lagi tahan, izin satu, dua, tiga Tahan, tahan, dua, tahan Oke Oke Tidak Kami persilakan, persilakan Bapak-Ibu, silakan agak Tahan, belan Memang ketentuannya atau orangnya Memasukkan adalah harus dari Tahan, tahan Ini ekstansi dulu Tahan, tahan Tahan, tahan Tahan, tahan Tahan, tahan 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 Ya sesuai dengan aturan yang ada memang kita setelah ada penetapan dari pengadilan dan sudah diuji daripada pus lapor Barang bukti ini memang patut yang harus kita musnahkan Karena ada beberapa saja yang menyesuaikan penetapan penyisian barang bukti yang untuk proses kelanjutan daripada pemberkasan persangka ini Total yang dimusnahkan hampir sekitar 5,1 karena kan semua barang bukti 6 sekian dan ada beberapa bukti restasi Dari berapa kasus? Ini jadi dua kasus karena memang walaupun TKP itu sama tetapi bukti kepemilikan yang dimiliki rodu dua tersangka ini Jaringan mana Pak? Kalau jaringan memang ya dikatakan mereka ini adalah suatu R dari Salemba Tadi proses pemusnahannya seperti apa? Ya pemusnahan seperti yang biasanya setiap kalau kita melakukan pemusnahan barang bukti Dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan kita lakukan pemusnahan Barang berti berupa S yang dikatakan bagai layak umum ekstasi itu kita melakukan blender Kemudian setelah ditamur air kita lakukan ya memusnahkan dibuang dalam satu soloran Tadi dengan siapa aja Pak pemusnahannya? Pemusnahan ini didampingi oleh musbika dalam arti camat tokoh masyarakat dan tokoh agama Yang mewakili tokoh agama itu adalah ketua DMI Bekasi Selatan Yang pastinya diwakili oleh pihak kejaksaan dan pengadilan Kedepannya ada lagi target yang mau diungkap Pak? Ya kita masih berusaha untuk di Bekasi Selatan mengungkap suatu kasus Ya berusaha mudah-mudahan saja kita menjaga kondusivitas yang ada di wilayah Bekasi Selatan Dalam arti bukan jaringan dari rapas mereka ini adalah air Residipis dari penarokoba juga Makanya ya bisa kita ya mudah-mudahan tadi ada rekan-rekan yang menanyakan Apakah masih ada pengumpahan lagi mudah-mudahan saja Ya kami harus berusaha di Bekasi Selatan Makasih rekan-rekan ya Halo Pak Ji Biar foto gantengnya rapat